Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman, masak enak yuk Kali ini mbok membuat bubur candil dari tepung ketan dan tepung beras Pertama ini adalah 5 lembar daun pandan, biar rasanya tuh nenjang banget Ini mbok potong-potong dan akan dihaluskan saja Nah setelah dihaluskan, ini nanti dihangatkan ya airnya Tuang 200 gram tepung ketan Di wadah yang terpisah, masukkan 50 gram tepung beras Kita buat bola-bolanya dulu ya Masukkan 1,4 sendok teh garam Lalu secara bertahap masukkan 150 ml air pandan yang hangat Sambil kita aduk-aduk seperti ini Nah kita aduk-aduk terus lama-lama dia akan Seperti ini teksturnya baru deh kita Bulat-bulatkan atau bentuk bola-bola Ambil setengah sendok teh atau sesuai selera ya Mau kecil besar boleh banget Kita letakkan di dalam wadah yang sudah kita beri Tepung supaya tidak saling lengket atau menempel Lalu kita siapkan ya Campur tepung beras yang 50 gram tadi dengan 400 ml air Kita sisihkan dulu Sekarang kita rebus dahulu 300 gram gula merah dan 1 liter air Nah ini sudah membuat tambahkan daun salam Daun salam ini akan membuat aromanya lebih enak dan juga lebih sehat ya Kita larutkan gula merahnya lalu setelah larut kita saring Tentu saja setelah aroma daun pandannya wangi ya Dan daun salamnya sudah berubah warna Kita biarkan mendidih Lalu masukkan deh bola-bola Atau candilnya Kita agak aduk sebentar biar dia tidak menempel di dasar panci ya Nah setelah 10 menit sudah mengambang Kita masukkan deh larutan Tepung beras dan air tadi Lalu kita aduk Perlahan sampai mateng sampai langu dari Tepung berasnya itu hilang Kira-kira sekitar 10 menit sampai 15 menit dengan api kecil saja Ini tadi kelupaan ya Belum dikasih garam Larutan airnya Dan larutan tepung berasnya Kita akan beri garam ya Biar gurih dan manisnya itu tidak enak Seperempat sendok teh garam Lalu kita aduk agar rata Sudah mateng Matikan kompornya Kita sisihkan terlebih dahulu Kita sekarang didihkan 500 ml air 1 lembar daun pandan Dan 1 lembar daun salam Maaf 2 lembar ya Setelah itu baru Masukkan 200 ml santan kental Kita didihkan Sambil diaduk-aduk seperti ini Jangan lupa diberi garam supaya santannya gurihnya itu keluar Nah ini kira-kira total udah jadi 500 ml santan ya Campur dengan setengah sendok teh garam Tes rasa gurihnya udah oke Dan mari kita icipin jenang cendilnya Nah ini jenangnya Nah ini jadi 6 cup ya Nah lalu santap dengan cara menyiram dengan santannya Mantap banget Teman-teman yuk kita cobain dulu Nih teksturnya seperti ini dan rasanya Enak banget teman-teman Selamat mencoba Tidak Tidak Tidak